Margarito Kamis dan Hassan Nasbi Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi Dan juga sering juga berhadapan dengan saya Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan Allah Terakhir ya? Ya terakhir ini terakhir Saya mendapatkan informasi Dari berita Ini terhadap sahabat saya juga ini Sobat Edy KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edy Apa relevansinya? Baik, relevansinya ini yang saya jelaskan Ya, apa itu? Relevansinya adalah Mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu Relevansinya adalah Yang mana yang tidak sopan Pak? Tadi Oh Ada di Ya, mohon semua menghormati persidangan ya Jangan asal bicara diperlukan Nanti bisa diminta keluar oleh petugas Silakan Pak Bapak Relevansinya adalah Seseorang yang menjadi tersangka Apalagi Dalam kasus tindak pindahan korupsi Dan untuk menghormati makamah ini Sebaiknya dibebaskan Sebaiknya dibebaskan Untuk tidak menjadi ahli Ya Bapak kan bekas mantan ketua KPK Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini Disebutnya disini Sekalipun tersangka pun apa juga harus Hak-hak privat Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberasaan Dan nanti majelis akan mempertimbangkan Kami pertimbangkan dan Kami catat Pak